Ini dilaporkan di Bolda, Jawa Barat mengenai penggelapan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang kasus dugaan wanprestasi antara Tamara Blazinski dan Rizad Blazinski pada Rabu 8 Februari 2023. Ini merupakan sidang perdana setelah Rizad melayangkan gugatan perdata terhadap Tamara pada Januari lalu dengan total permintaan ganti rugi senilai Rp34 miliar. Tim kuasa hukum Rizad terlihat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang perdana ini. Kendati demikian, Rizad behalangan hadir karena alasan kesehatan dan posisinya tengah berada di California, Amerika Serikat. Sementara hingga saat ini Tamara dan kuasa hukumnya belum terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Desember 2021, Tamara melaporkan Rizad dan dua orang lainnya ke Polda, Jawa Barat atas kasus gedugaan penggelapan aset. Setelah itu, pada Januari 2023 ini, Rizad melayangkan gugatan kepada Tamara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan wanprestasi dengan ganti rugi senilai Rp34 miliar. Gugatan itu dilatar belakangi dugaan Tamara Brezinski telah melanggar perjanjian dengan Rizad. Pada Desember 2001, keduanya disebut sepakat untuk membagi dua biaya pengobatan ayah mereka, Zimni Brezinski, di Amerika Serikat. Namun menurut pihak Rizad, Tamara belum pernah membayarnya. Kami belum menerima RELAS panggilan, cuma hari ini kita sampaikan dan Pak Jelis sendiri menyampaikan apakah yang bisa diterima, kami terima sebagai warna yang baik. Nah disidang ditunda, apa seperti apa Pak? Karena RELAS belum diterima kan? Kami anggap itu sudah kami terima hari ini. Kami terima hari ini, tadi juga kami minta karena kami belum dapat gugatan, kami juga minta gugatan diserahkan dan hari ini diserahkan juga kepada kami. Oke, pemicu awal Rik mengajukan gugatan ini karena adanya dugaan penggelapan yang disebutkan oleh Mbak Kamara. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bang terlebih dahulu, terkait penggelapan itu seperti apa Bang? Apakah TNB tidak mendapatkan hak waris? Awalnya dulu, untuk sidangan perdana ini seperti apa sih terkait materi gugatan dan lain-lainnya? Awalnya, awalnya kita menggugat ini, awalnya bermuara dari Tamara sendiri. Klien kami dilaporkan di Kolda, Jawa Barat mengenai penggelapan. Nah, yang digelapkan itu apa? Barangnya masih ada, hotelnya masih ada, saham dia juga masih ada, nggak bergerak. Nah, karena lah dia dari awal, akhirnya klien kami itu membuka dokumen, berangkas, barulah teringat ada perjanjian, apa, kesepakatan bersama pernyataan daripada. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posberitung.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!